Halo internet, selamat datang di Clan Fun Challenge Jenggo 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 Yes, ini adalah sebuah base kotak ya Base penjara, base selokan Dimana kastil dan juga laut di tengahnya Seperti kerajaan-kerajaan pada dulu Tetapi bedanya adalah Kalau pihakan zaman dulu nyerangnya dari luar Lalu harus dari lautnya, dari tengahnya Pasukan harus ditaruh di daerah-daerah sekitar bendera Yang tentu saja bakalan banyak sekali trapsnya Apakah akan ada yang menyerang dengan menggunakan strategi yang sangat luar biasa lucu dan unik? Langsung aja tanpa berubah sabasi Kita bakalan menuju serangan yang pertama Oke, kita bakalan melihat menu serangan Wuuuh, Arvin Arvin and the Chipmunk Saudara-saudara kita bakalan lihat bagaimana Arvin ini menyerang Dua buah sapel gempa di sisi kiri dan sebelah kanan Jadi utara dan selatan Bukan, bukan Barat dan timurnya dia Ngapain, ngapain Agak sedikit menarik Jadi dia menghancurkan Membuat jalan ke tonhal Tetapi dia pakai zeppelin udara Ngapain jadinya gitu kan? Oke, kita bakalan lihat bahwa tonhal yang sudah keluar Tengah-tengahnya itu Buset dah Dia menyerang ke bagian atas sebentar Kita bakalan lihat apa yang dia bawa Yang dia bawa adalah semangat untuk menyerang Arvin Dengan menggunakan Valkyrie dan PK kombinasi yang cukup aneh ya Kita bakalan lihat bagaimana serangan yang dilakukan Dia menyerang di dua arah Sebelah kiri dia menyerang Dengan bagian Invenant Tower Sebelah kanan dia menyerang dengan menggunakan Daerah Eagle Artillery Cukup suar biasa strategis Karena dua tempat itu adalah Dua tempat yang sangat luar biasa Menggetarkan jiwa Dan menggetarkan ibu bapak Kita bakalan lihat bagaimana Serangan yang dilakukan di eksekusi Valkyrie-nya agak sedikit Kesebar Atas bawah kiri kanan Jadi dia benar-benar baik ya Menyebar dua fokus serangannya Dan membuat base ini benar-benar rata Bagian yang sebelah kiri tadi Valkyrie-nya sudah hilang Batalion Valkyrie Sebelah kiri Divisi Ibu mundur Suka maju Kita bakalan lihat bagaimana Serangan ini di eksekusi Valkyrie dan Mami-nya Trivekta dari hero-nya Di bagian atas itu sangat luar biasa Apakah yang terjadi? Dia mengambul-kambulkan poison spell-nya Arvin yang ada cipang Sangat luar biasa indah Dan iya di bagian bawah Fokusnya sangat luar biasa indah Kita bakalan Thomas tolong seplit jadi dua Luar biasa sekali Kita bakalan lihat bagaimana Sebelah kanan Sudah sukses Dan sebelah kiri masih juga banyak Dan tinggal tersisa Yang namanya Expo Arvin Benar-benar baik banget ya Itu terjebak Dari pasukan Apa namanya Terjebak-jebakan tornado itu Ngapain di sebelah tengahnya Si Jawara Royalnya Dan Jawara Royalnya Sudah benar-benar sekarat Tetapi masih hidup sampai akhir Itu Barbarian dan Archer Kayak mau jalan Mau baris pramuka ini Kalau misalkan lagi baris-baris Upacara bendera di pagi hari Ini kayak gini itu kan Luar biasa sekali Pembukaan yang sangat luar biasa Solid Kita beri tabu tangan Yang meriam Ya next Senyerang selanjutnya adalah Kalmitama Kita panggil dia siapa Benar Jambul Oke Kalmitama ini menyerang Oh my god Apa yang terjadi Dengan serangan itu Ada balon Yang sangat luar biasa Meledak Tentu saja Saudara-saudara Isinya sangat luar biasa Sulit untuk ditebak Tetapi Dia langsung Rexpelin disitu Rexpelnya Sangat luar biasa hype Sangat luar biasa hype Karena dia membawa Apa? Dia membawa Super Valkyrie Tante-tante orang Semuanya dia bawa Kalmitama Kesukaan gue Ini adalah sebuah teknik Yang agak-agak sedikit Berbahaya Dan dia Dia mengkorbankan Satu buah jawab royalnya Untuk ton halnya Sepertinya cukup Baik banget Dan ini adalah Base yang bener-bener Jadi impian gitu Kan jadi cita-cita Pemakai Valkyrie User Valkyrie bangga Melihat hal ini Karena disitu kita lihat Bahwa Temboknya Temboknya Eh bukan Bukan tembok ya Defense-nya rata semua gitu kan Defense-nya rapet semua gitu kan Serapet banget ini Dan dia di berapa Uset Itu bener-bener Jawab royalnya dikasih Beberapa kali Hilang Itu sebenernya dia gak pengen Gak pengen Pelempar basonya kena juga Cuman ya namanya Tidak ideal ya Tidak apa-apa Kita bakal lihat Dia berhasil mendapatkan Ngesnap pasukan Defense-defense utama Yang bener-bener Mengganggu Mengganggu dari Jalur Valkyrie-nya Pinter banget Ini orang walaupun Pake strategi yang Campur aduk Tetapi dia eksekusi Dengan baik Jadi ya ini dia Pasukan utama pertama Mungkin dia bakalan Sebar menjadi dua arah Valkyrie yang pertama Dia keluarkan Dan dia golem Yang sangat luar biasa Indah Gue suka ngeliat Pasukan Gue suka ngeliat Serangan-serangan Seperti ini Walaupun dia menggunakan Pasukan yang unik Tetapi di bagian Di belakangnya juga Dia memikirkan gitu kan Memikirkan bagaimana Mana sih Masa depan bangsa ini Sesungguhnya Seutuhnya Kita bakal lihat Bagaimana Rekspelnya Sudah mulai membantu Rekspel dari Sumpul harinya Sudah mulai bekerja Sangat luar biasa Indahnya banyak sekali Parking-parking di bagian atas Karena kebelah menjadi dua Ini sangat luar biasa Ideal Valkyrie yang sebelah kanannya Kesebelah kanan Pakai yang sebelah kirinya Kesebelah kiri Oke Dan mereka bakalan Bertemu di tengah Dan dibantu saja Langsung saja Disambut oleh yang namanya Golem S Dan Inferno Tower Multitarget Apakah bakal kuat Itu pertanyaan Dia masih memiliki Satu buah Free spell lagi Kapan bakalan dipakai Bahkan dia masih memiliki Abilnya diri Wala dipakai saja Itu dia free spell Sangat luar biasa Indah gua tidak melihat Banyak sekali Parking-parking yang ada Di bagian tengah Masih belum diaktifkan Di akhirnya diaktifkan Abiliti dari Grandwardennya Cantik sekali Tetapi Golem S.M.Bangskot Sangat luar biasa Menyakutkan Sangat luar biasa Menyesatkan Akhirnya isi clan castle Dari bang Sudah hancur Clan castle Bangskot juga hancur Boom Sakalaka Tinggal tersisa Dua dari Inferno Towernya Yang bakalan hancur juga Satu buah Defense terakhir Yaitu si Grandwarden Tidak bakalan kuat Menghadapi pasukan Oranya ini Luar biasa sekali Akhirnya ada yang Meratakan base ini Dengan menggunakan Pasukan kombo Tante-tante Oranya Dia adalah siapa? Kami Tama Kita bertepuk tangan Yang meriah Next penyerang selanjutnya Nama yang sudah mulai Melegenda Tins Rau Artinya Mang Thomas Benar Artinya adalah Dia langsung menaruh Satu buah pasukan Yang menuju tengah Benar-benar berbahaya sekali Memancing banyak sekali Yang namanya trap Entah kenapa dia bawa balon Gak apa-apa Suka-suka abangnya deh Suka-suka abangnya Itu dia benar sekali Dia berhasil mendapatkan Oh Kali ini berbeda Dia langsung menaruh Yang namanya Oh pintar Sangat cerdas Karena TC itu Tidak ada yang namanya Supply damage Dia langsung snipe Eagle artilerinya Hanya dengan menggunakan Bug fail Cantik banget Itu yang namanya Tins Rau Kita bakalan lihat Dia tidak membutuhkan Spell Dia tidak membutuhkan Spell Dia tidak membutuhkan Yang namanya Earthquake Spell Karena dia menggunakan Yang namanya Hawk Rider Di bagian atas itu Untuk mentamingi Dari pasukan utamanya Dia menggunakan Yang namanya Papi Oh ini dia pasukan Heavy Heater Pertamanya di Active Inability Dari Grand Warden Yang disitu banyak sekali Hero-hero Bangskot yang sangat luar biasa Memekalkan telinga Itu Gak sedikit Menjengkelkan Bom S Bangskot Benar-benar Menyusahkan Lebih Benar-benar Membuang-buang Waktunya ya Pre-spellnya Sangat luar biasa Indah Terifekta Kepada Tiga-tiganya kena Kita bakal liat Sejauh apa Pasukan ini bakalan Di eksek Wow Agak sedikit berani Karena disitu Hawk Rider yang ditaro Tepat Menuju moncong Dari pelempar bakso Agak sedikit Freestyle nih orang ya Berbahaya sekali Aktiviti Di Jawa Royalnya Aktiviti di Jawa Royalnya Dia taro Sementara Jawa Royalnya Sedikit Teralihkan Pandangannya Karena disitu Banyak temkorak Yang ditaro Secara strategi Satu buah Pelempar bakso nya Berhasil diruntuhkan Pelempar bakso nya Ngincer nya yang mana Hoki banget Dia ngincer Skeleton nya Bukan ngincer Mami Queen nya Sekembar Bilempar bakso nya Bingung Bilempar bakso nya Bingung Sehingga Mami nya Tetap bertahan Atas Bencana yang Menimpannya Mami Queen nya itu Hidup itu adalah Salah satu Wujud dari Keberuntungan dia Karena kalau Mami Queen nya Mati sumber Damage nya sudah Agak sedikit Menyakitkan Dan disitu Ada yang namanya Tesla Yang didukung Yang menghancur Hancurkan Tengkoraknya Apakah Mami nya Bahkan mati di Tesla Oh benar-benar Ini orang Mujurnya tingkat ewa Luar biasa Terima kasih Sangat luar biasa Tema musik ulang tahun Sangat keren Seperti cerangannya Tinskraw ini Dengan menggunakan Pasukan yang sangat Luar biasa Indah ya Dan hanya dengan Menggunakan Bugsville Dia berhasil Mesnipe Banyak sekali Pasukan Pasukan Banyak sekali Defense Defense utama Dan tinggal Satu hero Yang hijau Atau yang Masuk Yang cerit Ya ampun Disodal Kita Mami Queen nya Tetapi Dia bakalan Mendapatkan Karmanya Dikeroyok Ya ampun Sedih banget Tiga bintang kembali Serangan yang sangat Luar biasa Menghibur Tinsero Kita bintang Yang meriah Penyerang selanjutnya Wow Sudah jarang Kelihatan juga Tetapi selalu Memberikan Serangan-serangan Yang indah Yaitu Fireman Fireary Kita akan lihat Bagaimana serangan dia Dengan menggunakan Golem PK Dan Apa yang dia lakukan Oke Menggunakan Budspell Di bagian bawah Menarik Interesting Interesting idea Is the best Interesting Dan ya Karena Budspell ini Tidak mengincar hero Agak sedikit Menyedihkan Hanya defense aja Kalau mengincar hero Bahaya juga OP banget Oke Dia setelah itu Ke bagian atas Dengan menggunakan Golem nya Sebenernya Kalau misalkan Golem nya Ditoral lebih awal Sehingga Budspellnya Masih bisa jalan Itu lumayan Nilai plus Buat dia Tetapi Tidak membutuhkan Bantuan Budspell Yang sangat luar Satu buah Yeti nya Pergi Satu buah Yeti nya Menembus dimensi Nexus Ya Allah Sedih banget Itu kita Bagaimana serangan ini Dihancurkan Dihajarkan Dan dia menyerang Dari bagian atas Cukup agak aneh Sedikit ya Karena menyerangnya Ini agak sedikit Aneh Tidak kontemporan Agak kontemporan Kenapa? Karena kita lihat Town Hall nya Ditinggal Dia masih memiliki Yang namanya Balon Mungkin Kastilnya terakhir saja Bagaimana Kalau kita hancurkan Rakyatnya dulu Pemerintahnya belakangan Karena pemerintah Tanpa rakyat Bukanlah apa-apa Pemerintah tidak bisa Hidup tanpa rakyat Kenapa masuk Politik terus Bang Kita bakal lihat Bagaimana serangan ini Dilangsungkan Dan itu-itu dia Oh my god Oh my god Oh my god Mengerikan banget Mami Queennya Kesejak kapan ada disitu Mami Queennya Membantu isi dari Klien keselnya Dan oh Mami Queennya Yang memilih Dan masih hidup Setengah darahnya Di bagian atas Agak sedikit tersiksa Karena disitu Dari yang namanya Inventor Bener-bener Menyiksa Yang namanya Pasukan-pasukan utama Dia bahkan Masih tidak menaruh Itu jawab royal Masih belum ditaruh Kenapa tidak ditaruh Karena tidak perlu Gitu kan Apakah dia bisa Berhasil meratakan Basri tanpa Menggunakan jawab royal Kita bakal lihat Defense-nya Masih defense satuan Dan Kabar baiknya adalah Exbow Dan wizard Agak sedikit geli Kepada PK Bener-bener baik Sekali kombinasi Yang sangat luar biasa Sukses Mana itu jawab royal Akhirnya dia turunkan Masih memiliki Satu buah free spell Apakah dia bakalan Berhasil Mami Queennya Sudah meninggal Dari kapan tau Iya Mami Queennya Sudah Is die Is die Is the best Is die Kita bakalan lihat Bagaimana serangan ini Dilaksukkan Itu yetinya Menyumbang Satu buah yeti Per detik Untuk Itu teslanya Seri banget Dikroyok Sama manusia Manusia ungu Manusia ungu yang lucu Dan kita bakal lihat Bagaimana serangan ini Di eksekusi Masih tersilas 34 detik lagi Ayo Jawab royal Yang bener-bener Luar biasa Tidak terkena Rank dari invent tower Hoki sekali Diaktifin ability Dan mendapatkan Mesengahi Dari town hall Dia masih Mana free spell Udah ilang Dan bahkan Dia bakalan Mantiga bintangi Base ini Sangat luar biasa Firman Virari Indah sekali Satu bangunan lagi Dan kamu bakalan Merak Oke luar Yang ledek Kamu Tidak apa-apa Tetap bisa beri toko Kangan Yang meriah Serangan terakhir Namai Gemen lap subuh Udah dua kali Keluar secara Turut-turut Dan Wow Benar-benar Gemer lap subuh Nama yang indah Dan Yang dia bawa apa Gemer lap cinta Dari super archer Yang membara Indah banget Kalau rata Kalau sampe rata Hebat banget sih Super archer loh Super archer loh Dia bener-bener Kontemporer Oke Banyak sekali yang dia taro Yang dia taro Sangat luar biasa Banyak Dia mendaro Salen namanya Skeleton film Untuk distraksi Itu Panas Panas Itu Diaktifin ability Dari Grand Wardennya dong Oh my god Oh my god Bener kan diaktifin Karena disitu dia tidak melihat Bahwa ada yang namanya Tonhal Agak sedikit mengerikan Tetapi masih banyak ya Masih banyak yang hidup ya bun Pasukan Namanya super archer Perempuan-perempuan perkasa Yang sukanya adalah Nonton nikasa Tidak pernah nonton Attack on Titan ya Kita bakal lihat bagaimana serangan ini Dia eksekusi Oke Perempuan-perempuan perkasa ini Menggunakan strategi Yang jarak jauh ya Karena super archer ini Emang Bia pisa Bia Apa sih Bia pisa Bia pisa Bia pisa Bisa piercing Maksudnya serangannya Free spell yang sangat luar biasa Indah Dan keuntungannya adalah Oh Di bawah sana ada PK Kombinasi yang cantik Karena disitu Para super archernya Ditargetkan Ditamengi yang namanya PK Sehingga super archernya Bebas banget Berkeliaran Untuk menghancurkan Bangunan-bangunan yang jauh Bahkan dia masih mempunyai Hawk Rider Bahkan dia masih memiliki Satu buah jump fail Yang entah buat apa itu Kegunaannya Benar-benar Kombinasi yang indah sekali Yang dia butuhkan Hanyalah ketebalan Dari super PK-nya Hingga Dia bisa berhasilkan Menghancurkan Bagian bawah Dari base ini Oke Bagian atasnya Maminya masih memiliki Abilitinya Papinya masih memiliki Abilitinya Dan masih banyak sekali Tersisa Super archer Tidak ada base Tidak ada Nvm atau multi target Tidak ada pelempar Bahasa Apakah ini dia bisa Merasakan Meratakan Dari serangan Yang sangat luar biasa Indah Dan unik ini Orang pertama yang memakai Super archer Dan apakah dia bakalan Berhasil Berhasil meratakan base ini Jump spell yang sangat Luar biasa Convenient sekali Satu buah defense Kembali Dan iya Ini dia Luar biasa sekali Serangan yang indah Gemerlap Subuh Kamu meratakan base ini Luar biasa Kita beri tepuk tangan Ya Meri Luar biasa Setiap CFC itu Bang Scott selalu keringetan Karena serangan-serangan Kalian itu Keren-keren Dan luar biasa sekali ya Jadi ya Terima kasih buat Semua mereka-mereka nih Yang udah pada join Kalian semua luar biasa Kalau kalian tertarik juga Setiap hari Rabu Gue buka Jadi Lihat baca aja Deskripsi keren Bang Scott Kapan gue bukanya Karena Base yang bakalan gue siapkan Lebih-lebih yang seru Dan menarik juga Dan gue tunggu kalian hari Rabu Oleh karena itu Jangan lupa Untuk subscribe Dan tekan tombol notifikasi Biar kalian tidak ketinggalan Video dari menarik Dari box selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di Class of Clans Selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax